Ya, pemirsa ayah Mirna memang sejak awal berupaya mengawal kasus yang merenggut nyawa anaknya tanpa kenal lelah. Ia bahkan dikabarkan ikut langsung menyaksikan dan beritanya langsung kepada para pelayan kafe tempat korban tewas. Seperti yang terungkap dalam sebuah rekaman pembicaraan yang beredar di media beberapa waktu lalu, dalam rekaman ini seseorang pelayan wanita sempat memaparkan sejumlah kejanggalan perilaku Jessica. Dia taruh di bag itu di alingin. Oke, itu belum, itu belum sampai setelah. Kemudian minuman ini datang diantar oleh staff kita. Karena sebelum diantar ke mejanya, dia akan datang pesan sendiri. Tapi dia mau tutup bil. Saya mau bayar sekarang. Padahal minumannya saja belum dibuat. Dia langsung mau bil. Yang mau tutup bil ini siapa? Si Jessica. Dia langsung mau bayar. Dia mau bayar langsung. Selain kejanggalan terkait permintaan bil yang tak lazim dilakukan di awal, keanehan juga terlihat saat terduga Jay menempatkan barang belanjaan di belakang tiga gelas yang ditujukan untuk kedua rekannya. Kemudian dia kembali ke table, minumannya datang. Dia sudah memposisikan minuman ini di tempatnya masing-masing. Kok dia lihat tuh? Ya oke, oke. Kemudian dia taruh belanjaannya dia. Ya dia taruh belanjaannya dia. Yang bisa dia taruh di bawah dong. Mestinya ya, sopanya gini sekali. Sopanya besar sekali ya. Jadi sudah disetting sama dia penempatan gelasnya masing-masing kursi. Dan itu lah kesulitan kita. Makanya kenapa kita nggak tahu apa yang dimasukin ke situ. Karena dia mengalami CCTV ini. Kemudian dia duduk. Yang mengarahkan duduk. Dia minum sedikit. Yang mengarahkan duduk. Oh, yang mengarahkan duduk? Nah, si Jessica-nya. Yang mengarahkan duduk Jessica. Sudah di-block ke dia. Nah, jadi... Pada detik-detik saat Mirna tengah sekarat karena dugaan racun, pelayan juga menjelaskan hal yang janggal terkait ekspresi terduga Jay saat pihak cafe mencoba melakukan pertolongan pertama. Sih, sebentar. Saya mau tanya. Respon daripada si Jessica ini seperti apa? Melihat dia kejang-kejang seperti itu? Tenang katanya. Yang saya lihat kan dia Jessica ini sebelah saya. Tidak ada kamannya ada. Itu dia. Oh, oke. Lanjut. Tenang sekali. Menurut saya dibandingin satunya yang panik bukan main. Jadi dia ini tenang sekali? Masuk tenang lah gitu. Masuk tenang. Justru karena kita mau tolong dia, dia blok jalan. Tetap dia berdiri di situ? Mau tolong Bu Mirna dia tetap ngeblok? Ini pasisinya. Saat upaya evakuasi Mirna, terduga Jay juga sempat melontarkan pernyataan janggal yang langsung menyasar kedugaan pencampuran dalam kopi yang diminum korban. Ya kemudian kita tolong. Anak saya dibawa kemana terus? Karena dia kaku ya. Saya sempat ambil tisu. Kemudian si Mbak Jessica ini bilang, ini minumannya campur apa sih? Gitu. Terus saya karena dengar ya, saya, loh kok minuman gitu? Saya langsung sadar diri, saya kebah. Saya minta minuman yang tadi diangkat dari beja itu jangan dia papain. Saya langsung masuk ke dalam, saya coba. Rasanya pahit ke? Itu rasanya... Nyium aja enggak? Pahit, bau, baunya bau sangat, bau kimia. Kemudian lidah itu kayak digelitikin. Lidah saya kebah setengah jam. Jadi saya nggak bisa rasa lidah saya. Pahit, bau, baunya 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 bau. Terima kasih.